Iran memamerkan pesawat terbarunya yang diproduksi oleh Rusia yakni jet latih Yakov Lev Yak-130 melalui Twitter pada Sabtu-2 September 2023. Iran sengaja meminta bantuan Rusia membuat pesawat tersebut untuk kebutuhan militernya. Terkini, sekira dua jet canggih Rusia telah dioperasikan di pangkalan Angkatan Udara Takpis ke-8 di luar Isfahan, Iran Tengah. Para pejabat di Iran tak membeberkan kapan pesawat tersebut tiba di negaranya, termasuk jumlah jet yang diharapkan Iran. Dilaporkan jet latih Yakov Lev Yak-130 itu merupakan pesawat pengintai dan tempur ringan. Jet tersebut sengaja dirancang dengan kursi ganda dan akan mensimulasikan fitur pesawat tempur generasi 4 plus dan 5. Senjata Yak-130 didesain dengan sembilan cantelan yang mampu membawa rudal dan tangki bahan bakar eksternal. Namun, jet tempur tersebut tak memiliki meriam internal. Jet tersebut mempunyai jangkauan maksimum hingga 2.100 km. Selain itu, dirancang terbang dengan kecepatan subsonik dengan jangkauan layanan sekitar 12,5 km. Sebelumnya, Yak-130 telah beroperasi dengan Angkatan Udara Rusia sejak 2010 silam. Bahkan Rusia telah mengekspor pesawat tersebut ke Belarusia, Algezer, Bangladesh, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Terima kasih telah menonton!